Halo teman-teman semua kembali lagi bersama developer awam disini Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Laravel Lever Oke disini kita akan mencoba bagaimana cara share huda serhana menggunakan package dari Laravel Lever ini Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di video di series Laravel Lever ini Disini kita bisa melakukan yang namanya bisa melakukan itu CRUD Disini kita bisa melakukan CRUD Nah ketika disubmit Oke dia langsung tersubmit tanpa harus memerlukan loading page Jadi ini bersifat dinamis atau single page application Oke disini kita bisa submit Nah ketika kita edit juga Pagenya langsung masuk Kita mau edit dia jenis kelaminnya wanita Submit Nah ini katanya validation Kita harus memerlukan validasi Sesuai dengan validasinya Disimal 5 karakter Oke Submit Oke dia langsung berubah tanpa memerlukan loading page Refresh page Oke disini juga kita bisa membuat custom paginationnya Kemudian disini kita bisa melakukan search data Contohnya kita mau search data Nah disini langsung berubah Nah disini langsung masuk datanya Tuh oke Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini Saya saranin untuk menonton video sebelumnya Karena di video sebelumnya kita sudah membahas Mengenai kurang lebih apa itu yang namanya Laravel Liveware Oke di video kali ini kita akan langsung melakukan Penginstalan Laravel Liveware Oke Kita masuk ke dokumentasi Laravel Liveware Kemudian kita install ini Composer required liveware Oke Disini kita terlihat hasil melakukan penginstalan Level ke dalam project kita Kita clear dulu ya Oke teman-teman jangan lupa jalankan PHP Artisan Serve Oke Kita buka Oke ini kosong Disini Project yang saya install itu menggunakan Laravel versi 6.2 Oke Kalau kita mau mengecek PHP Artisan Nah Nah disini sudah ada Masuk Liveware Disini ada liveware configuration Liveware copy Liveware delete Liveware discover Make move Stop Nah disini nanti teman-teman boleh pelajarin di video Tapi untuk video ini kita cukup memakai itu Liveware make Nah nanti make ini untuk membuat komponen-komponen Untuk membuat kita Contohnya membuat View sama controller Dengan liveware Oke Sebelum kita memulai Memulainya Teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini Biar lebih berkembang lagi Berlebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten Yang lebih bermanfaat Oke kita langsung aja Kita akan Setelah kita menginstall liveware Ada beberapa extension yang harus kita install Biar lebih membantu kita Dalam Menggunakan Liveware Oke Kita langsung Atik aja liveware Nah ini ada 3 Pertama liveware goto Teman-teman boleh install Nah yang pertama Yang kedua itu Lavel Language support Nah ini untuk Biar Istilahnya snippet lah ya Amet Biar kita lebih cepat Untuk menghubungkan Lavel Package nya ini Kemudian ini Liveware document Jadi teman-teman Kalau Ingin mengecek Dokumentasi Jadi gak usah Masuk ke dalam Buka page chrome Cari kata kunci liveware Gak perlu kayak gitu Jadi kita cuma buka Buka ctrl p Kemudian Tanda lebih besar dari Kemudian Liveware Oke Nah liveware ini ada banyak nih Teman-teman membuka apa nih Pertama installation Klik Langsung Open Kita langsung diarahin ke Laravel installation Jadi lebih gampang untuk Masuk ke Dalam dokumentasinya Oke Setelah kita masuk ke dokumentasinya Katanya setelah Bukan peninstalan Kita Menambah ini Kedalam Asset nya kita Pertama ini Di Di dalam hit Untuk liveware Style Ini udah harus Di install ya Teman-teman ya Oke Disini Nah Di bawahnya aja Di bawah ini Oke Kemudian Script nya Oke Oke Ini Untuk Teman-teman Jika teman-teman Menginstall Laravel 7 Ke atas Untuk Pemanggilan Sintaks nya itu Teman-teman Cukup Nambahkan seperti ini Tidak usah Seperti ini Yang seperti ini Itu untuk Laravel Versi 6 Ke bawah Tapi kalau ada Laravel versi 7 Atas Teman-teman Cukup Masukkan Seperti ini Contohnya ini Nah Ini kita Gak perlu masukkan Kayak gini Cukup Ini dihapus Jadi seperti ini Oke Jadi seperti ini Style nya seperti itu Terus masukkan lagi Ini Script nya Nah Seperti ini Oke Karena kita memakai versi 6 Titik 6 Ke bawah Versi 6 Ke bawah Jadi kita Tidak memakai itu Jadi kita memakai Yang seperti ini Oke Setelah melakukan Konfigurasi Teman-teman Boleh Publish Untuk Config nya Teman-teman Cukup Jalankan ini Oke Ini tadi sudah Kita close dulu Kemudian kita Publish Tag Untuk Liveware Config nya Oke Nah kalau kita Masuk ke dalam App Ke Config ini Config Nah disini kita bisa Lihat Liveware Nah ini teman-teman Boleh mengganti Class nya Tapi Saran saya Jangan diganti Jangan diganti Kalau masih belum paham Kita cukup aja Cukup Gak usah ganggu Cukup seperti ini aja Oke Ini kita close aja Oke Setelah itu Katanya Nah ini untuk Publish Asset nya Sama kayak tadi Ini kita Skip aja Nah sekarang Kita masuk ke Pembuatan Komponen Nah Disini Pembuatan Komponen nya Untuk cara Membuat Komponen itu Setelahnya kita Ini Komponen itu Kita membuat Controller Liveware Oke Kita cukup Menuskan Perintah Partition Make Liveware Nah kita Membuat Kita Membuat Komponen apa Tau Kalau di Lalavel itu Kita Membuat Controller Apa Tapi Kalau di Liveware ini Dia Sangat Bagus Setelahnya Kalau kita Membuat Make Komponen Jadi dia itu Langsung Dua Jadinya Yaitu Satu Untuk Liveware Controllernya Yang kedua Untuk Liveware Views nya Oke Kita akan Coba PHP Artisan Make Liveware Kita membuat Liveware Apa nih Contohnya Kita membuat Controller Apa nih Contohnya Kita membuat Controllernya Student 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 .index Oke Kita Membuat Liveware Student Dengan Nama Filenya Index Oke Ketika kita Enter Oke Oke Nah Disini Tulis Nah Teman-teman Bila lihat Disini Sudah dibuat Class Sama View Oke Class Sama View Kalau kita Masuk Kedalam App HTTP Nah Disini Sudah ada Namanya Liveware Kemudian ada Folder Student Yang isinya Index Nah Ini untuk File File Atau Ini Istilahnya Controllernya Nah Return View Ke Liveware Student Index Nah Disini Kita Cek Dalam Resource Views Nah Sudah ada Folder Yang namanya Liveware Folder Student Isinya Index Oke Di Liveware Itu Keren ya Teman-teman Setiap Kali kita Membuat Komponen Ini Ada Kata-kata Kata-kata Mutiara Oke Setiap Kali kita Membuat Komponen Dia Ini Kata-katanya Selalu Berubah Oke Contohnya Kita Buat Komponen Baru Lagi Nah Ini Ntar Kita Bisa Lanjutkan Untuk Projek Kita Untuk Create Update Delive Oke Sekarang Kita Membuat Komponen PHP Design Make Komponen Oh Salah Make Live Where Student Titik Create Oke Enter Disini Sudah Ditulis Nah Di Folder Student Ada File Crit.hp Lama Langsung Ada Views Untuk Crit.hp Oke Nah Disini Sudah Tambah Jadi Ada Index Ada Crit Dia Kemana Viewnya Ke Student Crit Kalau Kita Lihat Student Crit Tuh Ada Lagi Kan Guys Ini Kata-katanya Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Butuh Kata-kata Inspirasi Atau Pengen Membuat Caption Di IG Atau Facebook Teman-teman Boleh Menggunakan Laravel Liveware Disini Bagus Nih Because She Compets With No One No One Can Compate With Here Coba Kita Translate Ya Teman-teman Tuh Artinya Karena Dia Bersaing Dengan Siapapun Tidak Ada Yang Bisa Bersaing Dengan Dalam Ya Guys Koji Kita Jadi Lari Kesini Oke Balik Lagi Kita Kemudian Kodingan Kita Lagi Oke Kita Ke Index Naja Oke Sekarang Setelah Kita Membuat Komponen Kita Meng Render Komponen Oke Nah Disini Kita Mau Membuat Route Untuk Pemanggilan Liveware Ada Dua Cara Untuk Pemanggilan Route Teman-teman Bisa Menggunakan Contohnya Ini Route Route Parameter Teman-teman Bisa Memanggil Route Liveware Kemudian Nama Controllernya Oke Kita Buat Contoh Ya Teman-teman Kita Masuk Ke Route Oke Nah Disini Kan Route Pertama Ini Ke Welcome Nah Kita Akan Buat Route Baru Dengan Liveware Dia Kalaman Home Terus Disini Kita Masukkan Istilahnya Controllernya Controllernya Kita Pakai Ini Aje Student Index Oke Student Titik Index Nah Cukup Seperti Ini Aje Kita Save Oke Nah Kalau kita Ke Halaman Student Index Viewnya Ke Liveware Student Index Nah Viewnya Kesini Coba Ini Kita 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 Buat Hello World Oke Nah Kalau kita Refresh Tuh Dia Masuknya Ke Sini Jadi Pemanggilannya Itu Kita Cukup Pemanggil Liveware Seperti ini Terus Pemanggilannya Seperti ini Nama Nama Foldernya Kemudian Nama File Oke Cukup Seperti ini Tapi Kalau Saran Saya Tidak Usah Seperti ini Kita Bingung Di layout Untuk Proses Blade Template Blade Layouting Template Karena Kita Tidak Tau Ini Dari Mana Ceritanya Ini Ada Ini Template Template Dari Laravel Kita Tidak Tau Gimana Ceritanya Ini Bisa Ada Disini Terus Kan Dialaman Index Ini Kan Cuman Ada Ini Doang Cuman Berdua Ini Doang Kenapa Ini Ikut Oke Saran Saya Tidak Usah Kita Cukup Nah Seperti Ini Ini Oke Nah Kita Pemanggilannya Dari Sini Home Index Kita Coba Ke Halaman Home Halaman Harus Login Dulu Ya Saya Belum Register Ternyata Oke Tes Saja Lebih Cepat Oke Oke Ini Halaman Home Ini Halaman Home Nah Halaman Home Ini Control Index Dia Perginya Ke Home Nah Disini Home Ini Home Ini Halaman Bentuknya Gini Ini Kita Coba Update Dulu Ini Jadi 10 Kemudian Dashboardnya Ini Kita Push Aja Ini Card Body Oke Cukup Salam Ayo Benar Oke Ini Seperti Ini Oke Ini Kosong Ya Oke Nah Kita Mau Mengarahkan Live Mana Kedalam Ini Aja Caranya Sini Teman Teman Cukup Memanggil Kalau Disini Katanya Cukup Kita Memanggil Liveware Nah Disini Gak Bisa Kalau Teman Teman Belum Install Extension Yang Ini Coba Kita Install Ya Oke Kemudian Kita Install Tuh Langsung Munculkan Ini Liveware Nah Langsung Muncul Lagi Nah Liveware Nah Kita Mau Masukkan Apa Nih Kita Mau Masukkan Controller Apa Nah Kita Akan Masukkan Index Nya Aja Oke Index Tab Oke Selesai Isanya Index Ini Tadi Kan Ini Index Liveware Student Index Ini Hello World Coba Kita Kesini Harusnya Ini Udah Ada Tulisan Hello World Tuh Ada Kan Jadi Dia Masuk Jadi Kita Cukup Pemilihan Seperti Itu Oke Nah Jadi Kita Istilahnya Ini Untuk Include Kalau Di Laravel Itu Namanya Include Ini Jadi Kita Meng-Include Tapi Kalau Di Laravel Dia Liveware Oke Oke Nah Disini Di Index Ini Kita Akan Coba Dulu Buat Tandanya Tadi Cord Woody Oke Coba Kita Baca Lagi Laravel Nah Cara Pemakaian Ini Ntar Untuk Edit Penedit Seperti Ini Tapi Kita Nggak Maka Liveware Ntar Bukan Caranya Nanti Kita Lebih Simple Dari Sini Nanti Ini Kita Lewatkan Saja Kita Lewatkan Ini Kita Kalau Ini Itu Cara Menampilkan Data Oke Kita Contohnya Menampilkan Data User Contohnya Ini Oke Contohnya Kita Menampilkan Datanya Data User Biar Lebih Bagus Kita Pakai Bootstrip Apa Layout Up Pekat Space Rebih Laura Unut Key nama email oke oke caranya kan disini untuk memanggil data itu nih post post all oke jadi caranya kita ke halaman ini index tadi terus di dalam ini kan di dalam return view nya ini kita memanggil data lagi nih seperti ini koma tuh kita membuat contohnya user ini variabelnya user oke istilahnya kalau di Laravel itu ini untuk kita membuat compact lah compact untuk variabelnya bisa dibaca di views nya oke compact sama dengan user all oke teman teman-teman jangan lupa untuk mengimpor data user nya use app user kemudian disini dalam index ini kita for each users ini kita pakai loop iteration aja ya untuk angkanya urutannya kemudian ini kan nama dolar user oke dolar user name kemudian dolar user email oke kita refresh nah katanya undefined variable users users variable users gak ditemukan kita coba cek oh iya kurang yes oke chip tuh datanya masukkan jadi ini untuk pemanggilan datanya seperti ini tuh nah jadi kita memanggil data itu setelah kita melakukan return view biasanya kan setelah return view itu compact ya teman-teman ya kalau di Laravel nah kalau di liveware nah caranya seperti ini oke kemudian katanya ini untuk pause delete kita next aja oke nah sekarang kita mau membuat contohnya public message contohnya nih kita mau buat message nya dari sini nih dari komponen hello world oke nah disini kita akan buat public baru itu public dolar message sama dengan hello world oke kemudian message ini kita bisa panggil di dalam index ini oke secara coba panggil di dalam index kita taruhnya di atas ini aja ya di atas ini oke biar ada batas margin top nya kita kasih 5 margin bottom 5 oke biar ada pembatas sini kita bisa panggil dollar message hasilnya ini message hello world coba ya kita coba ya tuh benar kan hasilnya hello world nah jadi kita bisa kalau dibuat kayak gini pemanggilannya kita bisa panggil ini data message ini ke dalam index ini nah begitu katanya kalau membuat property nya property nya bisa kita panggil di dalam langsung ke dalam view kita gak usah membuat contohnya kan kalau di laravel itu ketika kita membuat variable kita harus menambahkan di dalam return view nya compact disini gak usah perlu jadi tinggal kita buat properties nya public apa namanya terus kita ada data yang terima terus kita bisa langsung memanggil variable tadi ke dalam views nya oke nah caranya seperti ini juga bisa kalau ini public mon nah kalau mon ini itu ini method yang di kalau di php itu construct nya construct oke coba kita kalau kita buat seperti ini juga bisa nah public message message nya disini kosong kita masukkan ke dalam kita kopas aja langsung oke dalam index ini kosong seperti ini terus kita buat seperti ini hasilnya sama atau enggak kita cek ya nah hasilnya sama oke hasilnya sama aja jadi fung kan kalau di Laravel itu nah di web ini kita harus membuat method dulu kita kita tentuin method nya kemudian di dalam controller nya baru kita panggil method nya kita buat method nya sesuai dengan yang kita buat di root oke tapi kalau di livewire itu enggak perlu nah enggak perlu kita membuat method nya sesuai yang ada di web root nya oke next nya apa tanya lagi ini untuk data binding nah data binding ini sih ini ini keren nih kita coba ya nah disini kan ada public message nah kita kita mau panggil public message ini kita hubungkan ke dalam inputan kita langsung real time munculnya langsung disini oke kita coba ya nah ini kita hapus nah ini ini kan ada udah ada kita buat variable public message nah di dalam index ini nah ini kan untuk datanya coba kita class nya card body aja ya tadi teman teman ya oke biar lebih bagus enak dilihat oke kosong ya sekarang kita mau buat inputan baru nih disini aja ya kita cukup panggilin aja satu aja nih satu aja nih form ini oke oh kurang ya tutup oke nah kalau di pengimputan biasanya kalau di Laravel itu kita harus ini kita apa saja ya temen temen ya disini nah kita harus kita harus membuat namenya disini ya untuk untuk menghubungkan isi dalam ini ke dalam post yang akan kita kirim tapi kalau di livewire itu gak perlu kita cukup menulis seperti ini wire model nah model namanya apa oke istilahnya kita membuat namelah ini tuh kan ada langsung muncul kan wire tuh kalau kita udah menginstall extensionnya tadi dia langsung otomatis tau dia wire model tuh model message tanpa langsung keluar message karena di kita udah buat public message di alaman indexnya jadi dia langsung otomatis kebaca message kita pakai titip dua jai teman-teman ya oke nah oke kita refresh nah ini kalau kita isi dia langsung keluar disini langsung keluar ada disini coba ya tuh langsung kan guys tuh sekarang tuh jadi langsung real time dia datanya tuh keren ya jadi langsung dia langsung datanya langsung keluar contohnya kita message nya kita panggil dalam disini dah message oke message oh gak terbaca iyalah orangnya kan di dalam ini tapi kalau kita buat seperti ini dia pasti ya nah kita buat yang seperti aja nomor 1 ini balut dollar message test etiao.com nah kita refresh ini kan gak ada kosong nih kalau kita buat tuh dia langsung ngikutin sesuai dengan yang kita input oke ini kita hapus aja ya benar-benar bingung ya oke kita ketik tuh dia langsung ngikutkan guys tuh keren jadi lever ini real time single page application lah istilahnya namanya oke kita lanjut lagi disini apa katanya tuh tipe input itu untuk elemen text nya bisa text radio checkbox select text area oke ini sama saja kayak tadi legy input updating coba kalau kita mungkin kalau legy jadi ya dia kan tadi ini cepat ya tuh mungkin legy ini agak lambat kali ya oke nah ini untuk metode untuk search ini nanti aja kita implementasikan oke teman-teman ya kita skip aja skip lagi kita cek disini oke ini kita skip aja kita skip aja lagi kita skip oke oke setelah itu katanya kita coba menggunakan event eventnya itu ada magic event magic lah istilahnya katanya katanya mana ya event magic itu katanya tadi ada mana ini magic action magic action jadi kita ketika kita klik button dengan perintah ini say hi ke luarnya ini set message hello nah disini nih atau enggak kita bisa sebelumnya kan seperti ini nah sekarang kita cukup menambahkan set pesan set message message nya apa hello kita coba ya teman-teman ya kita langsung coba saja ke dalam sini oke nah kita kasih kelas ya teman-teman biar ya biar enak enak dikit lah dilihat button btn success oke tuh say hi kalau kita klik tuh hello ini kita cash oke say hi hello nah message nya hello nah message nya disini coba kita tambahin hello sesuai dengan nama out hth usher name oke halo usher name yang lagi login contohnya restu coba ya kita coba lagi oh katanya spektek apa yang dikatanya maksudnya maksudnya sepertinya apa guys out user oh salah harusnya sepertinya lagi oke hmm bentar oke Oh, salah. Kalau seperti ini. Oh, ya. Oke. Say hi. Halo, Restu. Tuh, disini juga. Halo, Restu. Langsung muncul. Jadi, cukup menambahkan katanya ini. Tuh. Set. Terus, propertinya apa? Tadi propertinya kita yang udah kita public di index itu tadi, message. Kemudian, value-nya apa? Nah, seperti itu. Jadi, kita cukup menambahkan seperti ini. Nah, disini kan ada, nanti ada emit, ada toggle, ada refresh, ada event. Nanti yang kita pakai di video kita ini ya tentang ini aja, emit. Emit ini untuk agar page kita itu ketika di create, dia nggak datanya langsung muncul secara real time. Oke, nanti kita langsung bahas. Oke, teman-teman. Gimana? Nah, kira-kira menurut teman-teman setelah teman-teman melihat ini, gimana menurut teman-teman, pendapat teman-teman gimana cara pemakaiannya. Nah, disini juga bisa nih. Ini, keren nih kalau yang ini. Kita coba ini ya. Decrement, increment. Kita tambahin di index. Nih, public message-nya ini. Nah, kita biarkan aja ya. Kita biarkan aja ya. Oke, nah kita buat gini. Public count, public function increment, public function decrement. Oke, setelah itu kita cukup menambahkan seperti ini. Oke, ini kita copy aja ya. Kedalam index. Disini. Ini aja ya teman-teman ya. Atau nggak, disini juga boleh. Oke. Nah, disini kita tambahin wire click increment, wire click decrement. Oke. Dollar count ini hasilnya. Jadi kan disini tadi perintahnya increment itu kan menambah, decrement itu mengkurang. Kalau kita refresh. Oh, ini boot button-nya nggak bagus ya. Kita buat dulu yang bagus, kita kasih kelasnya. Nah, kelasnya ini aja ya. Ini juga kita kasih kelas. Margin top-nya 5. Oke. Oke, bagus nih. Oke. Ini kalau ditekan tambah, dia nambah point-nya. Tuh, dua. Tuh. Kita cuma cukup menuliskan sintaks php, dia langsung jalan tuh. Kan biasanya kalau membuat ini, yang single page application, kalau dia pakai php murni, kalau kita tekan kurang, nah kita harus membuat datanya di dalam controller, terus ketika ditekan kurang, patch ini harusnya loading dulu kan. Baru dia berubah, nah ini nggak perlu nih, kita cukup, nih, langsung berubah tuh. Padahal sintaksnya, kita lihat ini, nah cukup, kita buat cukup seperti ini. Kita buat property-nya, property-nya count, defaultnya 0. Kemudian, ketika dijalankan function increment, count-nya tambah. Kemudian, ketika dijalankan perintah decrement, count-nya berkurang. Jadi, di dalam index-nya ini, view index-nya liveware, nah cukup kita tambahin ini wire click, nah wire click increment, increment, increment ini tadi, dalam index, perintahnya apa, dollar discount plus plus, jadi tambah. Kita cukup menuliskan sintaks seperti ini. Hasilnya hampir sama kayak, ph, apa, javascript. Nggak perlu loading page, langsung real time. Oke. Kalau di javascript, ya, agak ribet ya, agak panjang ya, caranya ya. Nah ini nggak. Tuh. Kalau di javascript, kita harus mencari kelasnya, kita buat id, kita tentukan dulu id-nya, terus kita panggil berdasarkan id, nah nggak perlu nih, kayak gini dong. Tuh. Tuh. Keren kan, teman-teman kan? Tuh. Kemudian, say hi. Kemudian, tadi kita bisa input ya. Nah, disini kita bisa input. Input langsung real time. Real time. Wire. Model. Message. Ketika kita, langsung kita langsung ketik, nah dia langsung muncul kata-katanya. Semuanya real time, teman-teman. Oke. Ketika kita tekan tombol say hi, nah, saya langsung keluar nih. Nah, ini juga kita bisa tombol seperti ini. Nah, ini semua cukup menggunakan liveware. Tidak ada pake bahasa javascript. Semuanya murni pake penulisan sintaksnya juga menggunakan PHP. Tapi hasilnya, ya. Ya, seperti teman-teman tau. Oke. Oke, sampai disini dulu. Video kita mengenai installation dari liveware ini sendiri. Kita udah coba pelajarin sedikit menggali tentang liveware. Nah, nanti di video selanjutnya kita baru memulai untuk proses create data. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu video kita ini. Jangan lupa, teman-teman tekan tombol subscribe. Agar lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, salam developer.